Digulirkannya, rencana izin belajar tatap muka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim, disambut baik oleh siswa dan orang tua mereka. Namun dalam pelaksananya, mereka ingin protokol kesehatan COVID-19 diterapkan dengan ketat, sehingga siswa dan guru merasa nyaman untuk belajar tatap muka. Loh Nyoman Heni Kesari, orang tua siswa mengatakan, menyambut baik rencana izin belajar tatap muka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Namun ia mengaku masih merasa khawatir, mengingat penyebaran COVID-19 ini masih mengancam. Loh Nyoman Heni Kesari memiliki tiga putri yang masih mengenyam pendidikan. Ia memirai jaminan dan sendakannya protokol kesehatan dengan ketat di sekolah. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu dan menerapkan tiga M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu pihaknya merasa nyaman untuk melepas anaknya belajar tatap muka. Sebagai orang tua secara pribadi, menyambut baik keputusan Bapak Menteri, tapi di sisi lain kami masih merasa khawatir karena penyebaran COVID-19. Dari segi positif kami sangat menyambut baik anak-anak akan kembali ke sekolah, tapi kami minta jaminan sebagai orang tua untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan ketika anak kami nanti kembali kembali sekolah. Kami sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah dengan catatan kenyamanan dan jaminan kesehatan untuk anak-anak kami dalam situasi COVID-19 ini. Tetap dilaksanakan semaksimal mungkin, baik itu di kelas, baik itu di luar selas, harus tetap dijaga. Kami akan mengizinkan anak-anak kami kembali ke sekolah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, agar proses belajar-belajar yang baik dapat dilaksana di tahun ajaran berikut ini. Hal senada disampaikan anak dari Loh Nyoman Heni Kesari, yakni Nyoman Harum Puspa Wadanti. Ia bersedia belajar tetap muka, namun sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri untuk sudah mengizinkan belajar tetap muka dengan teman-teman dan ibu guru. Tapi Arum mau supaya protokol kesehatan berjalan dengan ketat, supaya Arum bisa belajar dengan nyaman.